hai sahabat jumpa lagi di channel nicknock family hari ini saya akan masak masakan yang berbahan gratis apa itu kulit singkong biasanya kan kulit singkong dibuang ya sahabat enakannya dimakan singkongnya kulitnya biasanya dipakai makan ternak bahkan ya padahal kalau dimasak rasanya enak sahabat ya Nah tapi kulit yang dipakai ini yang bagian dalam kalau bagian luar nggak bisa dimakan ya karena suka ada tanahnya juga ya dan memang nggak bisa dimakan kalau yang bagian dalamnya ini ini kebetulan singkongnya singkong kulit merah sahabat nih ya ini sudah saya cuci dan sudah saya serenem jadi direndamnya sehari sahabat ini kan kulit-kulit yang dalamnya ya kulit merah ya kan ada yang bagian luarnya gini warnanya putih ya ada yang kuning gitu ya dan yang kulit merah saya rendam sehari nah sebenarnya enggak bisa langsung dipakai juga karena habis ini harus direbus dulu sahabat nanti direbus dulu ya biar empuknya setelah direbus nanti kita potong-potong bumbunya juga ya nanti dibotong-potong bubunya bawang merah bawang putih cabai ya cabainya sesuai selera saja ya boleh pakai cabai rawit yang pedas banget ya cabai rawit merah itu ya terus pakai tomat pakai kaldu bubuk ya pakai saus tiram dan ini teri 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 ini bisa diganti apa aja ya yang ada di rumah aja ya punyinya cumi asin boleh gitu ya punyanya ikan asin yang lain boleh gitu ya atau punyanya ayam filet boleh dicampur nah saya mau rebus dulu ya sahabat di ngerebus kulitnya dulu sama motong-motong bumbunya Hai singkongnya sudah direbus dan ternyata warnanya seperti ini sebab kelihatan enggak nih tuh tuh seperti ini jadi warna merahnya itu memudar sahabat menjadi warna jadi coklat apa coklat muda ya kita mau tumis bubuknya ya sudah panas minyaknya dibantuin sama Kak Zahil Kak Zahil mau belajar masak kenapa kamu suka masak ya kenapa kau suka masak seru ya berus ya aku harus2 Pernyata Hai Hai bau bawang putihnya langsung berasa tak jahil langsung lapa gak suka Cabe-cabe jangan kecil kayaknya ya Cabe Clipin yang gendut tuh najbardziej lebih cingin gendut sampai kecetnya nggak gendut Ayo kata waktu dulu ini ngaduknya begini tangannya salah sempat-sempat nah gitu jangan ketenang kita menambah ini ya sepetan yang satu ini dan susu sempatnya Hai tuh kalau saya sedih-sedih dan kekekeh semangka 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 mau besi selera batuknya aja tomat itu biar apa biar aku enggak tahu tahu aku tahu ini sampai dipegang ya wakannya jangan lompok lagi Mbak jahil kita masukkan apakah namanya akan seri lelahnya udah berapa terinya? enggak banyak, tapi selalu seratusan ya, Bapak Zahin suka membantuin Umi Nasa, terutama saat memis bumbu senang banget, gomis-gomis merasa main masak-masakan ya, Bapak? ya, aku coba bahagian paling suka masak apa suka aku suka masak kayak jamur jamur nanti yang kalau matang Bajain cobain ya tidak untuk laporan coba ini kalau lapor pakai nasi maka sampai nonton ini bagian aku tadi ini mau tuang tulis singkongnya Aduh, banyak, gak bisa, aduh Eh, dah, lepetan Nanti dia ada bersama ungu Iya Udah kayak gini Mudung kurut cingkong Iya Aromanya Sutan Sari gondor Ini apa namanya Sos teram Ini mau masukin 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 sos teram Wah, ini pinjam dulu ya Iya Ini aku tekan Oh, jangan lupa like-nya Jangan lupa klik tombol loncengnya Jangan lupa subscribe Kita aduk-aduk Aromanya Sudah melewangi Kok wangi? Wangi ikan Wangi masakan Wangi ini Ini tadi Tidak dikasih garam Tidak dikasih garam Karena Pak ikan terinya Sudah asin ya Nanti kalau pasti cobain Kurang Garam Baru kita tambahin Garam Ini sudah matang Sahabat Tidak perlu lama-lama Karena tadi kan Kulit cingkongnya Sudah direbus ya Tidak usah lama-lama Siap kita tuang Kita tuang Sudah jadi Tumis kulit cingkongnya Walaupun masakan sederhana Bahkan dari bahan gratis ya Sahabat Tapi rasanya tetap enak Ini rekombinasi cobain juga ya Sahabat Nanti campurannya Bisa kombinasi Yang ada di rumah aja Kalau tidak ada teri Bisa pakai Cumi asin Tidak ada cumi asin Bisa pakai Filet ikan Atau Filet ayam Atau Yang punya daging cincang Bisa juga Dibuat campuran ya Terima kasih ya Sahabat Selamat mencoba